Intro Diketahui saudara pernyataan Ketua Mahkamah Konstitusi atau MK yakni Jimli Asidiki yang menilai wajahnya menggulirkan hak angket hanyalah gertakan politik di respons oleh calon presiden atau capres nombor uruti Gagainjar Pranawak Saat ditemui awak media pada Jumat 23 Februari 2024 hari ini Gagainjar mengatakan bahwa pihaknya tidak pernah menggertak siapapun terlebih ketika mengusulkan agar DPR menggunakan hak angket untuk menyelidiki dugaan kecurangan pemilu 2024 Gagainjar menegaskan pihaknya menyampaikan usulan hak angket dugaan kecurangan pemilu dengan cara yang biasa saja Kena di demikian mantan gubernuri Jawa Tengah itu mempersilahkan semua pihak untuk berkomentar termasuk Jimli Menurut mantan gubernuri Jawa Tengah tersebut hak angket merupakan langkah konstitusional untuk melakukan penyelidikan Bahkan saat ditanya keseriusannya soal hak angket Gagainjar menjawab bahwa dirinya tidak pernah tidak serius dalam urusan politik Sebelumnya diketahui Jimli sempat mengatakan hak angket tidak berpengaruh karena dikulirkan dalam waktu yang terbatas yakni 8 bulan sebelum pelantikan presiden dan wakil presiden pada 20 Oktober 2024 mendatang Pernyataan itu disampaikan Jimli saat ditemui awak media di kantor MUI Jakarta pada Rabu 21 Februari 2024 lalu Download Tribune X sekarang Menghadirkan lokal menjadi Indonesia Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!